Nah, selanjutnya adalah yang gabungan, episode bipolar. Kalau bipolar, itu sekurang-kurangnya ada dua episode, guys. Ada money dan depresi, tapi ada penyembuhan sempurna. Jadi, antara money dan depresi, itu ada residunya. Remisi namanya, ada remisinya, ada normalnya pada pasien. Dan money-nya itu bisa lebih dominan daripada, depresinya itu lebih dominan daripada money-nya. Bisa ya, depresinya lebih dominan daripada money-nya. Biasanya, tapi bisa kebalikan juga. Pokoknya, intinya sih ada remisi, mau berapa bulan, dan lain-lain. Karena ini selalu diperdebatkan. Tipe-tipenya, ada gangguan afektif, bipolar, kini, hipomanik. Berarti hipomanik. Terus, afektif, bipolar, kini, manik, tanpa gejala psikotik. Terus, ada afektif, bipolar, kini, manik, dengan gejala psikotik. Afektif, bipolar, kini, depresif, ringan, sedang. Terus, ada afektif, bipolar, kini, depresif, berat, tanpa gejala psikotik. Terus, ada kini, depresif, berat, dengan gejala psikotik. Terus, ada campuran dan remisi. Kalau yang campuran, itu sekurang-kurangnya 2 minggu dan bergantian. Jadi, depresif, bipolar itu ada tipe-tipenya, guys. Jadi, ada tipe 1. Tipe 1 itu lebih ke maniak. Pasiennya mencapai maniak. Ini maniak. Kalau tipe 2 itu yang lebih ke depresi dominannya. Kalau ini maniak. Kalau ini mix, ya. Karena soal itu suka bilang. Bipolar tipe 1. Bipolar tipe 2. Ya. Gitu. Nah, obatnya apa? First line adalah litium dan lamotrigin. Oke. Drug of choice-nya yang ini adalah mood stabilizer. Dosis litiumnya berapa? Dosis litiumnya ini 900 sampai 2.400 miligram dibagi. Dalam 2 sampai 4 dosis. Oke. Nah, baru deh kita bedakan. Ada mani. Ada campuran. Depresi, ya. Indisi depresi ada campuran. Nah. Kalau misalnya mani. Ya, pasiennya mani. Pilihannya litium dan dikasih anti-psikotik. Ya. Kalau misalnya pasiennya depresi. Pilihan satunya litium dan dikasih anti-depresan. Sesuai penyakitnya. Kalau yang campuran itu double mood stabilizer. Itu ya. Jadi kasih litium, kasih lamotrigin, atau asam falpran. Ya. Oke. Nah. Terus ada gangguan suasana perasaan menetap. Ya. Ada cyclotemia dan bestemia. Oke. Cyclotemia ketidakstabilan menetap dari afek meliputi periode depresi ringan dan hipomania ringan. Jadi ada keduanya. Kalau distemia itu adalah afek depresi doang. Ya. Itu. Nah. Kalau misalnya cyclotemia, obatnya, karena ada dua-duanya, ya kata kasih mood stabilizer. Kejadiannya 1-2 tahunan biasanya. Terus gejalanya pasti naik turun seperti ini. Nah. Kalau distemia, itu depresi ringan 1-2 tahun juga. Tapi depresi doang. Depresi ringan. Obatnya dikasih anti-depresan. SSRI. Itu ya. Oke. Sekarang kita ke soal. Kita analisis lagi soalnya, ya. Oh, ada pertanyaan nih dari Windadok. Maaf, kalau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari yang siklo atau distim. Dua-duanya mengganggu aktivitas, ya. Kalau misalnya dia ada hipomanik, berarti cyclotemia. Kalau nggak ada hipomanik, berarti dia distimia. Itu ya. Oke, Wid. Oke, sama-sama. Kita ke soal nomor 11, ya. Oke, nah. Makanya aku bilang tadi dosis itu harus diingat. Tata laksana yang tepat adalah wanita 45 tahun datang ke RS berperilaku aneh sejak 1 bulan. Pasien sering mengurung diri di kamar, lesu dan tidak bersemangat. Tidak mau melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Empat bulan yang lalu, pasien bersemangat. Membagi-bagikan sembako. Membelanja hingga uang hampir habis. Status mental tidak ditemukan halusinasi, waham, maupun ide benung diri. Berarti sudah ada, ini ya, ada berperlaku aneh, 1 bulan. 1 bulan, apa-apa plus? Berarti dia ada bipolar, ya. Bipolar, kini, depres. Nah, obatnya apa? Obatnya berarti litium sama SSRI. Kita lihat. Haloperidol, dosisnya benar. Fluoxetin benar, tapi dia bukan obatnya, ya. Coret. Fluoxetin juga enggak. Prosisnya enggak segitu. Terus setralin, litiumnya salah, ya. Litium itu harus 900 sampai 2400. Berarti pilihannya yang D. Haloperidol ini tidak perlu mencukai. Gitu ya. Itu cara menjawab soal. Oke, sekarang yang nomor 12, ya. Kalau yang nomor 12, diagnosis tepat apa? Ada bipolar episode kini manik, skizopram paranoid, manik psikotik manik, bipolar episode kini manik, dan dengan gejala psikotik. Ya, boleh silahkan teman-teman baca juga sambil aku bacain, ya. Seorang wanita 35 tahun dibawa ke IGD karena mengamuk, teriak-teriak. Pasien mengaku melihat monster sebelum dibawa ke IGD pasien sering keluar rumah menjual seluruh pakaiannya. Pasien jarang tidur selalu aktif. Dua bulan yang lalu pasien pernah melompat dari jendela kamarnya mengurung diri dan terus-terusan menangis. Berarti ini ada bipolar. Kini manik dengan melihat monster. Berarti dengan gejala psikotik. Oke, gitu ya cara jawabnya. Oke, selanjutnya. Apakah diagnosis yang sesuai untuk pasien dengan kasus di atas? Seorang wanita 30 tahun dibawa ke dokter karena saat ini selalu sedih, murung, dan putus asa selama satu minggu terakhir. Tidak ada pikiran bunuh diri. Dikatakan pasien selama dua bulan lalu sempat dibawa ke IGD dengan keluhan tidak bisa tidur dan berbicara tidak pernah berhenti. Hal ini sudah dialami berulang-ulang selama dua tahun. Namun pasien tidak pernah memperoleh penanganan dokter. Pasien mengatakan sifat ini mengganggu. Dan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari tapi dia masih mampu memenuhi tugas pekerjaannya. Nah, yang ini apa jawabannya? dilihat lagi dia ada enggak keduanya? Dia depres aja atau dia ada maniknya juga? Hipomaniknya? Oke, aku masih menunggu satu orang lagi. Ayo, yang mau jawab silahkan. Jadi pada pasien ini ada depres ya. Ada depres tapi ringan. Terus dia ada yang berbicara tidak pernah berhenti. Ini adalah yang hipomania. Berarti ini jawabannya adalah gangguan siklotimia. Karena dia tidak memenuhi kriteria manik juga. Terus dia tidak memenuhi kriteria depresi yang berat atau sedang. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah fobia. Nah, pasti teman-teman punya ya fobianya masing-masing. Oke, nah fobia adalah intinya itu lebih baik guys. Respon yang berlebihan dari seseorang terkait dengan impuls sesuatu. Impulsnya bisa di ruang gelap, bisa ketinggian, bisa binatang, bisa air, api, dan lain-lain. Karena dia merasa terancam kalau ada hal-hal tersebut. Oke, nah, untuk fobia itu dibagi tiga. Ada agora fobia, ada fobia sosial, dan ada fobia khas. Oke, nah, kalau agora fobia, dia takut di keramaian. Intinya dia takut keramaian. Kalau fobia sosial, dia takut kalau jadi pusat perhatian. kalau ini keramaian, jadi dia takut di keramaian. Kalau fobia sosial, takut jadi pusat perhatian. Jadi attention itu takut. Nah, fobia khas itu banyak ya. Ada akrofobia, takut ketinggian, aluro, kucing, hidro, air, claustro, tertutup, sino, anjing, miso, kotoran, piro, api, seno, orang asing. Banyak lagi sisanya ya. Mungkin teman-teman bisa nanti ketemu pas bahas soal. Oke. Laksana orang fobia gimana? Pertama, kita kasih SSRI. Boleh fluxetin 10-20 atau cetralin 25-100. Oke. Nah, lini keduanya boleh kasih aprazolam atau klomipramin ya. Yang paling sering. Lini ketiganya kasih asam prapuat ya. Thorisperidon boleh. Nah, psikoterapinya apa? Psikoterapinya ada 4. Ada Cognitive Behavior Therapy, CBT, atau juga ada Insect Oriented Psychotherapy. Kita kasih insight pasiennya atau Exposure Therapy. Nah, jadi kita latihan. Pasiennya menggambar dulu tahap pertama. Habis itu disuruh pegang. Habis itu langsung jadi gak takut lagi. Nah, selain itu juga ada si Family Therapy ya, jadi kekeluarganya untuk ngesupport dia kalau itu tuh bukan hal yang menakutkan. Selanjutnya ada gangguan panik atau panic attack. Nah, ini sering kayak gini guys. Jadi, panic attack itu nanti gejala-gejala otonom yang meningkat ya. Pasti teman-teman nih sebulan lagi mau UKMPPD pasti panik. dia ada mual, ada malpitasi, ada hiperventilasi, ada keringetan terus-menerus, rasa terbakar atau asap panas atau dingin, terus tremor, kesemutan, dan pusing. Oke. Gangguan panik boleh ditegakkan kalau pasiennya memang tidak ada si fobia tersebut. Dan dia harus ada ansietas berat dengan berupa gangguan otonom yang berat selama satu bulan. Terus, syaratnya secara objektif tidak ada tanda bahaya dan tidak terbatas pada situasi tertentu. Jadi, untuk membedakan pasiennya itu dengan si fobia. Dan dia ada periode antar serangannya bebas. Jadi, kalau di grafik itu, dia cuma serangan normal lagi. Serangan normal lagi. Obatnya itu SSRI, setralin. Setralin dosisnya 50-150, floxetin 10-40. Second line-nya tricyclic. Third line-nya benzodiaz. Habis itu ada gangguan cemas menyeluruh. Atau generalized anxiety disorder. gejalnya itu hampir setiap hari dia cemas dan selama 6 bulan itu kuncinya. Jadi, nanti kalau ada grafik, dia free floating. Tidak pernah sampai di bawah. Sampai normal itu tidak pernah. Kecemasannya berupa khawatir nasib buruk, merasa di ujung tanduk, sulit konsentrasi. Terus, ada ketegangan dari motoriknya. Pasiennya gelisah, sakit kepala, tidak bisa santai. terus ada overaktivitas otonom. Kepala terasa ringan, sakit kepala, berkeringat, jantung bergebar, dan sesak nafas. Campuran ansietas dan depresi itu bisa dibilang apabila terdapat kejalanan depresi namun tidak memenuhi kriteria depresi. Obatnya tetap SSRI ya. Saya teralihnya, dosisnya meningkat 25-50. Ini keduanya boleh kasih klobazam klobazam aprazolam lorazepam dihazepam dosisnya aprazolam 0,25-4 klobazam 20-30 lorazepam 2-6 dihazepam 2,5-40 gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 14. Diagnosis yang tepat adalah seorang wanita usia 35 tahun datang dengan keluhan jantung berdebar-debar. Nafas gemetar pusing perut kembung mal keringat berarti otonom ya. Dalam 3 minggu pasien mengalami keluhan yang sama sedang 4 kali berarti serangan aja. Keluhan datang tiba-tiba berlangsung 10-15 menit 3 minggu sebelumnya pasien melihat kecelakaan lalu lintas riwat sakit yang sama 3 tahun lalu pasien tidak berobat protein diagnosisnya adalah silahkan yang tahu jangan kasih clue nih grafiknya dia ada normalnya kalau kayak gini guys jawabannya adalah gangguan panik panik attack karena dia ada remisinya normalnya kalau agorafobia tadi takut di keramaian kalau gangguan wahan menetap harus lebih dari 3 bulan kalau skizofren harus ada wahan auditor S alesinasi auditorik dan wahan wahan dan harus 1 bulan gangguan cemas menyuruh itu ada free floating free floating gini grafiknya gak pernah normal selanjutnya nomor 15 diagnosis yang tepat adalah wanita usia 45 tahun dibawa oleh anaknya karena merasa pasien sangat sedih setelah suaminya meninggal pasien sudah 1 bulan mengurung diri tidak mau makan dan tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya setelah dianamnesis pasien merasa cemas dengan masa depan dan merasa khawatir dengan nasib anak-anaknya diagnosisnya adalah ya silahkan Winda sudah menjawab yang lain mau menjawab B C B oke jawabannya adalah A guys gangguan cemas menyeluruh dengan depresi karena pasiennya sudah ada anergi anhedonia sama satu lagi apa affect depresi ya tidak adalah antara ketiga ini terus dia juga setiap saat selama ini dia selalu cemas-cemas aja free floating ya gitu patokannya suami meninggal maksudnya gimana Wind oh iya iya karena dia suami meninggal jadi depresi bisa oke nah itu ya nah ini tuh ini ciri khas soal KMPD riski mungkin memang kalau kita secara teorinya dia 6 bulan tapi kan nih aku bilang tadi kalau dia ada campuran ansietas dan depresi itu kita boleh bilang dia gangguan cemas menyeluruh jadi gak harus yang 6 bulan karena dia campuran cemas dan depresi oke riski note ya harus ingat itu soalnya itu yang menjebak biasanya karena kita mikirkan oh oke dia 1 bulan yaudah panik aja tapi kita harus ingat kalau dia ada depresi dengan cemas kita boleh bilang itu gangguan cemas menyeluruh dengan depresi gitu ya gimana riski apakah menjawab oke mungkin ini kita istirahat dulu ya oke baik terima kasih banyak dokter gilang teman-teman seperti biasa kita akan istirahat terlebih dahulu seperti saran dari dokter gilang hingga pukul 18.15 dokter seperti biasa selamat istirahat dokter gilang selamat istirahat teman-teman sekalian terima kasih teman-teman terima kasih